Di sebuah hutan yang subur, terdapat koloni semut yang hidup rukun dan damai di antara rambunan pepohonan Di antara mereka, ada satu kelompok semut yang istimewa, yaitu semut-semut merah Mereka dikenal karena warna merah cerah pada tubuh mereka yang membedakan mereka dari semut lainnya Suatu hari, kelompok semut merah ini bertemu dengan sekelompok anak manusia yang sedang menjelajahi hutan Wah, lihat! Semut-semut ini merah semua Semut merah pun menghampiri manusia tadi dengan senyum yang ramah Hai, kami adalah semut merah. Selamat datang di hutan kami Anak manusia pun tersenyum mendengar sapaan dari semut merah Hai, kami adalah tim petualang. Kami senang bertemu dengan kalian Tim petualang dan semut merah duduk bersama di bawah pohon besar bertukar cerita dan pengalaman Semut merah pun menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat Kami adalah pelindung hutan ini. Kami menjaga keseimbangan alam dan memastikan semua makhluk hidup di sini akan baik-baik saja Anak manusia pun terkesan mendengar cerita dari semut merah Wah, kalian melakukan pekerjaan yang hebat. Kami juga ingin membantu menjaga hutan ini Semut merah pun tersenyum Terima kasih, itu sangat baik dari kalian Dengan bantuan kalian, kita bisa menjaga hutan ini tetap indah dan lestari Namun, kebahagiaan mereka terganggu ketika mereka menemukan bahwa hutan mereka sedang dalam bahaya Semut merah pun terlihat sangat cemas Ada pembalakan liar di hutan ini Pohon-pohon kita di tebang tanpa ampun Anak manusia yang mendengar perkataan semut merah pun ikut marah Itu tidak bisa dibiarkan terjadi Kami harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya Bersama-sama, tim petualang dan semut merah Merencanakan cara untuk melawan pembalakan liar dan menyelamatkan hutan mereka Mereka membuat rencana yang cerdik untuk mengagalkan pembalakan liar dan melindungi hutan mereka Semut merah pun mengemukakan sebuah rencana Kami akan membangun barikade dari daun dan ranting Untuk menghalangi jalan masuk para pembalak Anak manusia pun mendukung Itu ide yang bagus Kami akan membantu kalian membangun barikade tersebut Dengan semangat yang tinggi Mereka mulai bekerjasama untuk mewujudkan rencana penyelamatan mereka Ketika pembalak liar datang Mereka disambut oleh barikade yang telah dibangun oleh tim petualang dan semut merah Pembalak liar pun sangat terkejut Apa ini? Siapa yang membangun barikade ini? Semut merah pun menantang Kami adalah semut merah Pelindung hutan ini Kami tidak akan membiarkan kalian merusak tempat tinggal kami Mereka bertempur dengan gigi melawan pembalak liar Menggunakan kekuatan dan kecerjikan Mereka mempertahankan hutan Akhirnya Mereka berhasil mengusir pembalak liar Dan menyelamatkan hutan mereka dari kehancuran Semut merah pun bersorak Kita berhasil Hutan kita sekarang aman Anak manusia pun Dengan bangga berkata Kita berhasil melakukannya bersama-sama Dengan bahagia Mereka merayakan kemenangan mereka Dan bersatu untuk merawat hutan mereka dengan lebih baik lagi Setelah petualangan mereka Tim petualang dan semut merah Menjadi sahabat yang tak terpisahkan Anak manusia pun tersenyum Kami berhutang banyak pada kalian semut merah Terima kasih atas bantuan kalian Semut merah dan anak manusia pun saling berpelukan Kami juga berterima kasih pada kalian sahabat-sahabat kami Bersama-sama kita telah melakukan hal-hal yang hebat Meskipun petualangan mereka telah berakhir Tim petualang dan semut merah tahu Bahwa masih banyak hal menarik yang menunggu mereka di hutan Anak manusia pun penuh semangat Mari kita jelajahi hutan ini lagi suatu hari nanti teman-teman Semut merah pun menyambut dengan semangat Kami akan selalu menunggu kedatangan kalian sahabat-sahabat kami Bersama-sama kita akan menghadapi petualangan baru Dan mengeksplorasi keajaiban alam yang belum terungkap Dari hari itu tim petualang dan semut merah Bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan mereka Mereka melakukan patroli rutin untuk memastikan Tidak ada ancaman baru yang akan mengintai Dan juga membantu dalam upaya penanaman kembali Pohon-pohon yang telah ditebang Anak manusia dengan mengangkat sekop berkata Ayo kita tanam lebih banyak pohon Agar hutan kita semakin hijau dan sehat Semut merah pun membantu anak manusia membawa benih pohon Kami siap membantu kalian teman-teman Bersama-sama kita bisa membuat hutan ini Menjadi tempat yang indah dan aman bagi semua makhluk Dengan kerjasama yang erat Mereka berhasil menjaga hutan mereka tetap lestari Dan melindungi kehidupan liar yang ada di dalamnya Mendengar tentang keberhasilan tim petualang dan semut merah Dalam menyelamatkan hutan Pemerintah setempat memberikan penghargaan kepada mereka Atas jasa-jasa mereka dalam pelestarian lingkungan Pejabat pemerintah pun memberikan piagam kepada mereka Dengan ini kami memberikan penghargaan kepada tim petualang dan semut merah Atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga kelestarian hutan kita Anak manusia pun menerima penghargaan itu dengan tersenyum bangga Terima kasih banyak pak Ini menjadi penghormatan bagi kami Untuk dapat membantu melindungi hutan ini Semut merah pun ikut bersorak Kami bangga bisa menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan alam kita Terima kasih atas penghargaannya Dengan penghargaan ini Tim petualang dan semut merah Semakin termotivasi untuk terus menjaga dan melindungi hutan Serta alam sekitarnya Untuk merayakan keberhasilan mereka dan penghargaan yang diterima Tim petualang dan semut merah mengadakan pesta besar di hutan Semut merah sambil mengatur meja makan pun berkata Semua orang silahkan berkabung Mari kita rayakan bersama kesuksesan kita ini Anak manusia pun sambil membawa makanan berkata Ayo kita makan bersama dan merayakan kemenangan kita Dengan lagu dan tarian mereka merayakan persahabatan mereka Dan mengucap syukur atas keberhasilan mereka dalam melindungi hutan Meskipun pesta berjalan dengan meriah Tiba saatnya bagi tim petualang untuk kembali ke rumah mereka masing-masing Terima kasih semut merah Atas semua yang telah kalian lakukan Kami akan selalu mengingat petualangan kita bersama Semut merah pun menjawab Selamat jalan teman-teman Kami juga akan merindukan kehadiran kalian di sini di hutan ini Dengan perasaan campuran antara sedih dan bahagia Tim petualang dan semut merah berpisah sementara Tetapi mereka tahu bahwa persahabatan dan kerjasama mereka Akan tetap kuat meskipun jarak memisahkan mereka Ketika tim petualang kembali ke rumah mereka Mereka membawa cerita-cerita petualangan dan kenangan indah dari hutan Anak manusia pun bercerita kepada teman-temannya Kalian tidak akan percaya Apa yang telah kami alami di hutan Kami bertemu dengan semut merah yang luar biasa Dan bersama-sama kami menyelamatkan hutan dari bahaya Semut merah pun berbagi kisah kepada sesama semut Kami memiliki teman-teman manusia yang sangat luar biasa Bersama-sama kami melakukan hal-hal hebat untuk hutan kita Dengan cerita-cerita petualangan yang mereka bagi Tim petualang dan semut merah Menginspirasi orang lain untuk peduli dan beraksi Untuk melindungi alam Serta menjaga kelestarian lingkungan Waktu terus berlalu Dan akhirnya tiba saatnya bagi tim petualang Untuk kembali ke hutan Dan bertemu kembali dengan teman-teman mereka Yaitu semut merah Anak manusia pun bergembira Akhirnya kita kembali ke hutan Ayo kita temui semut merah Dan lihat apa yang terjadi di sana Semut merah pun menyambut anak manusia dengan bersorak Yeay, teman-teman kami telah datang kembali Kami sangat merindukan kehadiran kalian di sini Dengan kegembiraan dan antusiasme Tim petualang dan semut merah Bersatu kembali untuk menjaga hutan Dan menjalani petualangan baru yang menanti mereka Meskipun petualangan-petualangan mereka mungkin berakhir Persahabatan antara tim petualang dan semut merah Akan tetap abadi Anak manusia pun tersenyum Kalian adalah teman-teman terbaik yang pernah kami miliki Kita akan selalu bersama dalam petualangan dan perjuangan Semut merah pun mengangguk setuju Kami juga merasa demikian teman-teman Persahabatan kita akan selalu menginspirasi kita Untuk melakukan hal-hal besar Dengan janji untuk tetap bersama dan mendukung satu sama lain Tim petualang dan semut merah Melangkah ke masa depan Yang penuh dengan petualangan Persahabatan Dan keajaiban alam